Ada di Jogja, di Malioboro, dia buka, billboardnya gede, Demah Love Indonesia pertama kali di Jawa Tengah hadir. Dan itu bajakan. Oh ya, perdebatan terbesar kita, kalau misalnya bukan gara-gara gue, gak akan ada Demah Love Indonesia. Lu jadi mikirin ego. Partan tuh biasanya kalau misalnya berantemnya, ketika dia lagi, gue itu lagi gede-gede ya. Iya, iya, iya. Kalau kita interview MC, jadinya kita... Bener, iya, iya, bener, bagus. Kalah kan? Kita jadinya kalah. Jadi, kita lagi develop, mudah-mudahan dalam 1-2 bulan ke depan, yang kita bisa rilis. It's been a pleasure, dan gue juga udah gak sabar sih buat kolaborasi kita ya. Mudah-mudahan ini bisa memberikan impact yang lebih besar lagi buat anak-anak Jakarta, anak-anak Indonesia gitu ya, untuk bisa lebih mencinta Indonesia lagi. Ko, jadi sebelum Urbin nge-shift desainnya ke Indonesia-Indonesia, sebenarnya udah ada brand nih yang udah main di konsep itu. Duluan. Duluan, setahun. Lebih... Lebih dulu dari kita. Lebih dulu. Dem alaf Indonesia. Semua orang juga pasti tau. Ini udah mulai loh. Udah roll ini. Lagi dong, Nek. Jadi emang kita kan introducing itu gak ada kita. Lagi ngeliatin pizzanya gitu kayak... Enak nih, lama-lama nih. Muka gue gak kontrol sama sekali. Iya, iya. Kita gak tau lagi. Finget Dog, itu pesannya salad stop. Oke. Nanti ini lu semua yang makan. Iya. Mape. Jadi kalo dari gue sama Rico, sama partner kita yang satu lagi sebelum kita nyemplung di konsep Indonesia nih. Sebenernya kan kita Jakarta. Originally. Kita juga sempet mikir tuh kayaknya enak kan nih sama Dem Alaf Indonesia. Iya, responnya gimana nih. Oh, serius lah. Iya. Kita mikir kesitu. Kita dibenci gak sama Daniel katanya? Iya. Tapi bisa dibilang kita terinspirasi juga lah kok ya. Sebenernya pas mulai Jakarta juga Bi ya. Maksudnya Dem Alaf Indonesia punya Indonesia. Iya. Itu kenapa kita ke Jakarta. Iya. Jadi kita udah sering bilang ya di berbagai kesempatan bahwa kita juga terinspirasi sama Dem Alaf Indonesia. Akhirnya di sini nih guys. Heeey. Namas Daniel. Mananta. Ini kita tukeran lagi ya. Jadi kayak gue lagi pake jaket kalian gitu dan lu pake kaos gue. Iya, iya, iya. Kaosnya hape. Hahaha. Coba nih, lu mungkin udah ada di Google lah segala macam, tapi gue masih penasaran sih. Iya, iya. History Dem Alaf Indonesia tuh gimana? Wow, wawannya tuh. Dan kenapa namanya itu? Namanya Dem Alaf Indonesia gitu ya. Iya. Gue ngerasa ya kayak, gue gedenya di Australia gitu. Dan pas di Australia dulu, di Perth, itu selama 7 tahun, itu gue kayak... Ehm, apa ya, pulangin juga jarang ke Indonesia. Jadi, ngerti gak sih kalo misalnya lu lagi kayak long distance relationship gitu, sama cewek gitu misalnya, lu akhirnya jadi kangen abis gitu kan. Apalagi gak bisa ketemu gitu. Iya. Dan itu kayak gue ngerasain banget gue lagi LDR-an sama Indonesia gitu. Oke. Semua hal yang gue kangenin dari Indonesia, itu tiba-tiba kayak, apa ya, gak bisa gue dapetin di Australia. Nah, sampe se intense gue yang pergi ke mana, KBRI di Perth, untuk ikutan upacara bendera, saking gue kangen banget sama Indonesia. Tujuh belasan ya. Tujuh belasan ya. Dan ternyata ada sesuatu ya, ketika lu lagi nyanyi lagu Indonesia Raya di negara orang bersama dengan orang-orang Indonesia yang lain. Itu merinding banget sih gue. Kebayang, kebayang. You know, ngeliat bendera merah putih dikibarin gitu kan. It's beautiful. Dan akhirnya pas gue balik ke Jakarta, gue udah kerja di MTV saat itu dan udah mulai Indonesian Idol juga. Gue ngerasa sebagai seorang public figure itu gue kayak pengen inspirasi orang-orang untuk melakukan sesuatu yang positif. Dan sesuatu yang positifnya ya, mencintai Indonesia gitu. Dan akhirnya muncullah brand si Damn I Love Indonesia ini. Kayak gitu sih. Kenapa milihnya kaos sebagai media? Kan bisa juga yang lain gitu. Karena bokap gue tukang kaos kebetulan. Oke, oke, oke. Jadi, konveksi? Dia actually importer. Importer. Dia importer, maka dua men. Oke, oke. Jadi, lo milih kaos, start di 2008. Jadi, ya. Actually gue sempet, idenya sendiri, nama Damn itu sendiri sebenarnya udah muncul dari sebelum tahun 2008 ya. Jadi maksudnya kayak, pertama kita mikir, pertama gue mikir gitu ya, ini yang salah satu sahabat gue, Ferdy Sulaiman. Dia aktor gitu. Dan dia bilang, bro, lo kalo mau bikin brand harusnya namanya Damn. Kenapa emang ya DA-nya untuk Daniel emangnya Mananta? Oh gini. Yes, genius. Yes, genius. Gitu kan, ya udah akhirnya gue bilang, ya udah deh kalo gitu gue udah tau sih tapi. Oh, sebenernya tuh? Oh, itu singkatan. Iya, iya. Semua artis tuh rata-rata narsis. Ini harus ada namanya. URBEN sendiri apa? Kenapa kamu punya name URBEN? Iya, jadi saat itu dulu kantor kita di garasi rumah Bian. Jadi kalo Steve Jock berasal dari garasi, URBEN juga berasal dari garasi. Luar biasa. Luar biasa ya, gila. Sekelas Apple ya. Amin. Iya, iya. Kita namanya URBEN harusnya. Namanya URBEN harusnya. Kalau bahasa Perancis ini URBEN? Iya, jadi URBEN dalam bahasa Perancis sesimpel itu. Tapi emang pelafelan katanya kayak gitu. URBEN. URBEN. Oh, jadi gak ada hubungan sama IN-nya. Gue pikir IN-nya itu Indonesia. Iya, banyak yang bingung sih. Iya, iya. Rumah di Indonesia ada juga. Iya, iya. Yaudah deh mulai hari ini kita filosofinya ganti berarti. URBEN Indonesia. Semenjak ketemu Daniel, kita ganti filosofinya. Kauhle majalah. Iya, iya. Kauhle majalah dengan nama yang sama, yaitu. Cuma bisa bertahan sampai 6 edisi. Hmm. Wow. Iya, kita... ...hutang Bi ya. Gagalan hutang. Gue ke Bian waktu itu belum kerja. Iya. Kita nyicil. Iya, iya. Akhirnya... ...switching ke kaos, inisiatif dari Bian. Iya, iya, iya. Inisiatif dari Bian. Dan itu kembali ke nol tuh. Iya. Istilahnya chip-in lagi, chip-in lagi ya. Wow. Jadilah seperti sekarang. Ya itu, apa, the struggle is real, man. Iya, iya. Wah kalau misalnya demalaf Indonesia sendiri juga sebenarnya kita juga mungkin di tembok ini kali. Cuma satu tembok ini gitu. Dulu kita buka di FX pertama kali gitu. Oke. Demalaf Indonesia gitu. Nah akhirnya gue nabung, 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 nabung. nabung sama partnernya Win namanya Josh. Nah si Josh punya toko di FX namanya Plastic Culture. Iya, iya. Jualan maen-maen gitu. Dan akhirnya kita muncul lah, apa, gue bilang, boleh gak gue kayak pinjem satu tembok lu aja gitu disitu kan. Dan akhirnya ya muncul lah demalaf Indonesia disitu juga gitu. dan ternyata resepsionnya sangat bagus, orang-orang pada ngomongin banget karena mungkin saat itu kita bisa dibilang kayak pionir lah ya, maksudnya satu brand yang membawa nama Indonesia banget, belum ada saat itu yang nekat banget taruh nama Indonesia di sebuah brand untuk anak muda khususnya, dimana saat itu anak muda juga kayaknya ya mereka mendewakan brand luar gitu kan, sampai sekarang masih sih, tapi maksudnya saat itu belum banyak lah pemainnya, dan akhirnya pas kita kayak bikin The Malfi Indonesia, jadi ada sebuah platform baru ya untuk anak-anak itu kayak, soalnya sebelumnya yang selalu meneriakan untuk mencintai produk Indonesia itu ya si Om itu yang di TV, cintailah produk-produk Indonesia gitu kan, pas pion ya, pas pion ya, iya bener, betul, dan akhirnya muncullah The Malfi Indonesia yang kayak, yo lu bisa juga cintai produk Indonesia dengan gaya yang berbeda dan muncullah kita gitu, oke, oke, ya gitu sih, kalau owner-nya berarti ada 3, 2, sebenarnya awalnya gue dulu gitu kan, awalnya gue dulu, tapi abis itu gue ngerasa, gue orangnya gak bisa ngedesain, gue mungkin suka banget marketing sama brandingnya gitu, mungkin lebih kayak Riko lah kayak, gue suka banget kayak ngobrol sama orang, opening new doors gitu kan dan lain-lain, dan abis itu, tapi gue butuh kayak desainer, dan akhirnya Win Satria yang sekarang dia juga punya Museum of Toys Indonesia, dia gabung, dan dia bilang dia pengen invest, dan akhirnya udah jadi partner dah gitu, dan setelah dia invest, kita kebetulan dapet satu orang lagi, dia bagian operasionalnya, tapi sayangnya sudah tidak lagi bersama kita, perbedaan misi-misi, RIP, betul, oh iya bukan, 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 gila, di kita juga justru kita udah 4 kali, ubah tim, format ya, serius loh, iya, tunggu, tunggu, gue gak ngerti, kalian jadi pertamanya berapa? kalau Klaus tuh bertiga, sama Riki, satu, dia tuh anak part juga tuh, Riki Melius namanya, terus dia pindah balik ke part lagi, abis itu ada 2 temen lagi masuk, mereka gak ngapa-ngapain, oke, jadi kick out? abis itu udah yang terakhir deh, sepupu gue itu, oke, itu dari 2014, formatnya ini bertiga kita, bertiga itu sangat banget menurut gue, bertiga sangat banget, oke, gue ngerasa sekarang ini kita kekurangan satu kaki gitu, yang ngurusin daily operation, manajemennya, kayak gitu, gue, dan gue sempet dong kayak nyemplung gitu, lu bayangin ya, kalau misalnya lu nyemplung ngurusin manajemen gitu ya, kayak, itu gue gitu, jadi kayak, dulu gue sempet, literally, tiap hari ngantor, bawa laptop, ngeliatin daily sales report, apa, ngecekin KPI orang satu-satu, kalau misalnya ada yang gak perform, gue ngomongin gitu, ini kayak..Oh, mcd! itu, manajemen banget gitu ya, kayak, tapi itu penting, biar lu udah dari hulu ke hiler ya kaya. akhirnya sih gitu, cuman ini bukan sesuatu yang gue pasangat, gitu ya. Ya, emm, itu baik sih, kita sendiri juga sekarang lagi, ini cuman kita, seberapa sering kalian berantem? berdebat sih berdebat lah bukan berantem lah berdebat itu masih sering karena gue percaya gue percaya bidang apapun yang mau naik anak tangga itu pasti cara naiknya kan beda-beda mungkin dia lagi punya konsep gue gak bisa menerima dan itu cukup sering sih debat sehat kita sebelum sekali maksudnya kayak gini as long tujuannya jadi kita selalu buka ini tujuannya buat brand perdebatan terbesar kita apa coba gue kasih tau nih ya gue kan emang orang branding sama marketing banget jadi gue kayak men brandnya harus kayak gini pokoknya impian gue gede banget nih gue pengen banget kayak suatu saat brand kita dipakai sama ini udah gak apa-apa pokoknya kita invest aja misalnya kita ada persempatan untuk ke let's say Paris Fashion Week misalnya sebenernya tuh wah jor-joran tuh wah soalnya gini-gini segala akhirnya orang manajemennya bilang lu gila mau duit dari mana kayak gitu gue itu sampe sesombong kayak yaudah kalau misalnya gak punya duit gue pake duit gue aja kayak gitu daripada gue berantem dan berdebat gitu males gitu kan tapi ya itu gak sehat karena itu bukan dari perusahaan dan perusahaan akhirnya jadi timpang lah kayak gitu berantem-berantem kayak gitu sih dan akhirnya dari yang tadinya mikirin perusahaan lama-lama lu jadi mikirin ego kayak muncul lah kata-kata kayak misalnya well kalau misalnya bukan gara-gara gue gak akan ada demal of Indonesia well kalau misalnya bukan gara-gara gue demal of Indonesia gak akan segede ini itu kan udah bukan udah bukan ngomongin soal cost dan marketing dan lain-lain gitu tapi sekarang udah ngomongin soal pride masing-masing kayak gitu sih jadi ya kayak gitu gila ini gue agak-agak curcol ya tapi sebenernya gak segitunya kok biar yang di rumah juga tau kalau semua brand tuh ada begitunya dan kita juga sering banget cuman yang kita pengen hindarin dari perpecahan untungnya satu sepupu gue jadi itu udah ada darah juga terus Riko gue udah kenal 16 tahun jadi kalau sudah ada masalah terus bubar kayaknya ya 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 kita mendingan George dan ini satu kata-kata bijak dari The Wise Win Satria partner gue dia bilang gitu wah lu tau gak partner itu biasanya pecah bukan ketika lagi kere kalau kere mereka sangat banget-bantu partner tuh biasanya kalau misalnya berantemnya ketika dia lagi duitnya lagi gede-gede duitnya lagi gede-gede that there comes problem man kayak tiba-tiba kayak well duit ini buat gue dong enggak dong buat lu dong enggak dong wah gitu ketika duit masuk gitu sama menurut gue buat meminimalisir penting sih kita punya visi yang ya jadi eslam visi contoh mungkin ya kalau gue mungkin mau someday gue ngalahin Sarah boleh dong berhayal ya itu kan masih jauh kan jadi saat kita mungkin ada sedikit berdebat kita kembali ke visi itu guys kita masih jauh nih belum nyampe jangan puas dulu itu sih paling kita kadang-kadang oh ya oke tapi menurut gue kalau gak ada perdebatan gak sehat juga ya pasif terlalu di comfort zone itu setuju banget setuju banget emang harus ada keluar dari comfort zone dikit untuk kayak karena ketika kita lagi panas-panasan gitu debat itu ide kreatifnya keluar semua sih iya 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 bener-bener ya gitu berarti sebelum bikin dem itu Mas Daniel belum ada pengalaman apapun di dunia clothing dari bokap gue jadi gue ngerasa kenapa gue sebenarnya kan kalau misalnya lo jadi amin lagi jadi public figure gitu kan banyaknya yang nawarin mau bikin restoran gak mau bikin ini gak mau bikin itu gak tapi gue kayak ngerasa gue gak punya bidangnya disitu gue gak punya pengalamannya gue gak punya mentornya tapi kalau misalnya baju ya ada bokap gue dah di rumah gitu kan sebagai mentor kayak gitu sih jadi ya akhirnya kebayangkan apa-apa nanya-nanya bokap gitu gimana sih cara ini gimana cara itu gue masih inget tuh Bi disaat dulu java jazz togi itu isinya artis-artis pake baju di kolom Indonesia semua MTV juga nah kira-kira ada gak momen yang gue bangga banget sih baju gue bisa dipake dia nih ada gak? oh Maroon 5 atau Adam Levine oh pake ya? aduh gila bro itu kayak gue gak ngira itu gue lagi makan dimana disney city gue inget banget tiba-tiba ada yang way out ke gue ada yang fotoin Adam Levine lagi pake baju dan Melvin Indonesia dan ketika dia konser itu 3 per 4 konser dipake terus sama dia gak dilepas-lepas dan itu dia bikinnya pake gimmick lagi dia kayak sosok sosok apa ya wah kayak oh jadi tiba-tiba kayak gila gue panas semangat baju gue basah banget gitu kan habis itu kayak disini ada yang bawa extra t-shirt gak ada yang nimpok pas dia timpok dipake jebret The Mall of Indonesia itu satu ini semuanya bergemuruh lah kayak gitu satu hall bergemuruh itu win kali yang lebar I wish he's that genius gitu ya know like atau gue sendiri I wish I'm that genius semua orang mikir kayak gila Daniel brandingnya berapa duit segala itu bener-bener kayak dia yang mau gitu ya dia yang mau itu udah kayak Tuhan banget lah tangan Tuhan banget itu salah satunya dan habis itu sempat ada satu artis korea namanya Jay Park dia juga ngelakuin hal yang sama pakai baju The Mall of Indonesia tapi digunting-gunting sama dia yaudah lah banyak sih dan mungkin bisa dibilang kayak setiap kali ada artis dateng itu kayak souvenir wajib dari fansnya gitu untuk ngasih The Mall of Indonesia kita bersyukur banget kalau masih Adam Levine dipakai 3-4 kali berarti dia emang suka brandnya atau suka negara ini dia kesini udah dua kali itu kedua kalinya bukan jadi kalau kita lihat street artist-street artist yang gambar-gambar mobil Ferrari BMW Mercedes dem ala Indonesia juga udah pernah kalau dulu smart car oh iya bisa diceritain lagi kan unik lah biasanya kan sama street artist ini sama lokal brand itu gimana ceritanya jadi smart car saat itu lagi mungkin karena kita secara branding itu emang Indonesia banget jadi keliatannya nih brand-brand internasional yang lagi pengen akses market Indonesia dan paling gampang untuk ngasih tau ke semua orang bahwa gue cinta Indonesia loh itu kerjasamanya sama The Mall of Indonesia gitu dan kita ya salah satu yang dipercayalah dan smart car saat itu lagi lagi mau bikin gimmick tersebut mobilnya kita stikerin batik semuanya kayak gitu dengan batik yang kayak kita sih kayak ini bisa diliat lah kalau misalnya di google gitu ya nanti kita munculin oh iya ada bisa bisa tapi sekarang ini ini justru emang lagi hits banget ya maksudnya kayak sama sneaker sama brand lain dan lain gitu ya kalian sendiri ada ini gak sih kayak hati-hati gak sih misalnya ada gak sih satu brand yang dateng ke kalian tapi kalian selectif ya selectif ya what is the worst brand yang pernah dateng ke kalian dan habis itu kalian gila ini sih gak kita banget jangan deh kalau kita interview MC jadi kita iya nih bener bagus jam terbang gak bisa bohong pertanyaannya bagus-bagus oke kalah kan kita jadi tak sorry gak apa bagus-bagus gue makan apa ya brand yang kita tolak brand yang kita tolak atau penawaran yang aneh adanya kita yang sering ditolak dulu sebelum kita di yang sekarang dulu gue sampai ngasih-ngasih CV brand kita ke panglima poli banyak toko-toko itu ditolak pahit-pahit ditebet gue kemungkinan tuh yang motor kirim sampel buat consignment gak ada kabar sampelnya gak balik iya iya coba dijawab Pico pertanyaan yang tadi gini paling-paling lucu sih kalau dia nonton gue gak keberatan juga karena emang gue selalu bilang jadi kan kita lagi kenceng banget versus kota-kota tempat gitu dan memang piasinya gue buat negosiasi dan pasti gue selalu nanya sama pihak kota manapun ya selain ada termain condition kalian punya makna apa dibalik ini karena kalian merepresentasikan daerah tersebut so far itu pasti kota-kota atau daerah yang cukup populer tapi seminggu lalu dia udah bang termain kondisinya ini ya gue siap tinggal transfer gitu bro daerahnya mana Gatot Subroto bang dimana itu Gatot Subroto Gatot Subroto Gatot Subroto Jakarta sih di iya Gatot Subroto Gatot Subroto itu buat gue sabar 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 oke iya bang jadi gue lahir disitu kata dia banyak yang lahir disitu apa yang mau diganti isunya apa di Gatot Subroto apa ada isu apa ya gak ada sih bang gue cuma mau aja oh itu sih gue ketawa sih dan udah terus dia punya festival juga musik Gatot Subroto Yes apa gitu tapi menurut gue sih kocak sih itu Gatot Subroto everybody itu nanti dulu sih itu buat gue sih paling gue bikin gue ketawa tuh tapi gak tau ya maksudnya kayak misalnya lu bikin Senopati versus everybody maksudnya daerah-daerah gitu suburb jadinya bukan cuman ini ya kemang versus everybody luwet 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 versus everybody manga 2 versus everybody manga 2 for everybody hahaha oh dia oh kok 4B itu emang ada sejarah apa nih dia sering ke manga 2 dia sering ke manga besar oh manga besar sama manga 2 beda loh beda loh dia ke manga 2 cuman dia ke manga besar ngapain sih oh gitu jadi kalo ketemu udah licin padanya kan gue jadi bingung hmm ngapain gitu hijet ternyata dia oh cehat iya dong iya kan gue basket banget kan jadi gue suka pegel gitu kan kan sport massage lah iya iya boleh kok iya boleh hahaha tapi kalo yang daerah-daerah itu kita juga udah mau mulai kan go sama Bang Lucok iya kita akhirnya kita jadi gini kita mengiakan kita mengiakan City Series kayak Bandung soal macem karena demandnya tinggi nah ini ternyata bener kata lu scoop daerah yang lebih kecil pun banyak request nah kita mulai Bintaro gue tinggal di Bintaro si Bintaro ini diambil sama Bang Lucok ownernya Jack Lord oke gue ambil Bintaro deh jadi emang akhirnya kita makin melunak juga tuh kayak kemarin retan muslim Ormas versus everybody iya terus juga ada ikatan lawyer dari Surabaya dia punya publisher pustaka hukum dia bikin justice for everybody wow karena ada isu KPK sekarang iya 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 jadi memang jadi memang udah udah makin banyak banget yang bisa diangkat tapi gue juga kita bertangg-jawab untuk message-nya apa dibalik itu lu sempet ngerasa gini gak sih kayak ini juga sesuatu yang gue lumayan apa sih namanya kayak konflik juga lah kayak gitu maksudnya kayak gini pertama awal-awal orang masih respect sama brandnya dimana kayak wah gila kalian bener idealis banget cuman City Series Jakarta kebadi apa kayak you know apalagi Surabaya atau whatever gue gak mau terlalu banyak lah misalnya kayak ini kan kayak gue damn I love Indonesia gitu kan ada yang dateng ke kita lu mau gak bikin damn I love Manchester United misalnya kayak gitu oh sorry sorry banget kita hanya untuk Indonesia yang bener-bener idealis banget cuman kan makin lama kesini kayak ternyata dimannya banyak dan gak ada salahnya juga sih untuk bikin damn I love whatever orang jadinya mikir kayak wah ini kehilangan jati diri nih wah ini kehilangan yang tadinya kayak mereka idealis banget mereka gak peduli sama duit sekarang kayaknya ya you know jadinya apa sih mainstreaming kayak gitu udah gak cool lagi sell out kayak gitu misalnya itu lu ngadepinnya itu gimana tuh ada itu kopi gue ya ah iya itu bener tuh thank you boleh pek thank you mas thank you jadi kalo kita ngerasain itu tuh setelah kita rilis yang pertama versus tuh Jackmania ya gue ya Jackmania apa Tangerang dulu ya iya Tangerang ada Tangerang udah gitu Tangerang tuh kita sempet Jackmania oke mereka masih oke Tangerang oke Jackmania oke habis itu mulai komen-komen bang jangan sampe ada fanship ya jangan sampe ada Bandung itu emang udah jalan kitanya tapi kedepannya ada Bandung wah habis kita disitu habis itu juga tadi yang pengen gue tanya ke mas Daniel sih karena kan kalian mulainya lebih dulu iya dan dulu kan belum ada sosial media ada cuman gak se- 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 gak se- se- gak se- gak ke- expose yang pengen gue tanya tuh kalo dari damnya sendiri kalo dari kita sendiri sih kita udah habis di Youtube iya cuman yang kita pengen harus ada hatersnya juga kalo gak ada hatersnya juga kalo gak ada haters itu flat kalo dari dam sendiri ada gak nih brand-brand lain yang di era-nya kalian nyentil atau ada yang kedengeran gue gak suka sama damal of Indonesia nah iya tuh good question of course maksudnya kayak kalo misalnya brand-brand lain mungkin owner brandnya ya yes pasti ada itu ada dan lebih gilanya lagi temen-temen gue yang punya brand pun tiba-tiba bikin yang tema Indonesia juga gitu yang patriotis-patriotis dan itu karena mereka ngeliat wah gila bisnis damal of Indonesia ternyata menguntungkan nih gitu kan tapi yang lebih parah kayak ada kalo gak salah gak tau ya ini rumornya lah ya ada beberapa desainer kita yang udah cabut dan habis itu mereka bikin brand sendiri mereka brand-nya bilangnya gini I don't need to say them to love Indonesia misalnya kayak gitu jadi itu kayak dari tim kita dan habis itu atau atau ada ada beberapa juga yang kayak yang netizen yang standar lah ya kayak ini katanya cinta Indonesia kenapa harus pakai bahasa Inggris untuk ngomong damn I love Indonesia kayak gitu ya kan lu kayak Jakarta versus everybody pernah gak sih kenapa pakai everybody kenapa bukan pakai semua gitu kalo kita yang paling sering ya mereka misperception versus itu disangkaikan against iya iya ngapain sih versus kita for everybody cuma sayang kita lebih cepat lagi for everybody juga haknya punya kita ya jadi kalo gue pake gue udah duluan karena kita membuat mentality jadi ada banyak yang tersinggung juga kita tuh gugup kita Bali tuh gak versus Jogjet tuh gak versus ada itu kita udah sempet bentrok juga cuman yang kita harus sampaikan versus itu ya mentality kita siap bersaing gitu loh artinya kita tawuran nyerang-nyerang sebuah kayaknya emang misconception jadi kalo misalnya dari gue gue ngerasa kayak emm emm emang yang namanya emm apa ya brand-brand yang lain yang pengen ini-in sih pasti ada gitu kan but emm netizen yang nyelepet-nyelepet itu pun juga pasti ada juga gitu dan sebenarnya mungkin lebih apa ya lebih ribetnya itu ketika gue gak tau nih emm emm ketika lo seorang mungkin public figure juga gitu ya emm there are so many at risk yang y'ah emm misalnya gini deh contoh guys lo bikin sesuatu yang produk yang sexy sexy kayak gitu ya 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 gue gak tau kalo misalnya lo akan bikin atau Onkap Aku ga biasanya ya you know ya emmmm Jadi misalnya kayak gitu, kalau misalnya kalian bikin kayaknya sah-sah aja, tapi ketika gue yang bikin itu akan langsung kayak.. Dipandangnya berbeda? Beda gitu, jadi boundaries-boundaries gue itu justru malah lebih ketat gitu, lebih menyeramkan karena dibilang misalnya tiba-tiba, wah Daniel tuh gak mengedukasi lah, Daniel misalnya melakukan support porno aksi dan apa-apa itu lebih atris lah, sehingga kita sendiri juga banyak yang gak bisa gerak gitu Tadi kan di awal, kita bilang biaya kalau gak munafik juga, inspirasi kita salah satunya Demalev Indonesia nih Arya Pride, kalau Demalev Indonesia dengan Indonesianya, lu berband dengan Jakartanya Dan banyak sih kalau di obrolan tongkrongan, kok lu kenal gak? lu collab gak? Akhirnya, akhirnya didatangin juga nih, jadi kita bikin sesuatu ini di tahun 2020 Gue belum kasih tau gue, apa? Oh memang ini meeting internal, ini maka gue mau kasih tau sama lu Kita kenalan kontra, supaya kita gak ngasih tau siapa-siapa Gila, jadi ada apa nih? Dari Urbane dan dari Demalev Indonesia Jadi basically sih, gak tau ya, kita sempat ngobrol dan kita pengen banget bikin sesuatu untuk Indonesia sih Dan gue excited banget, jadi di Demalev Indonesia kita akan bikin mungkin Iya Dan kalau misalnya dari kalian sendiri, karena kalian tuh sangat Jakarta banget gitu ya Betul Sangat Jakarta fokus Mungkin kalian bisa bikin kayak *** gitu ya Bisa juga Bisa kalau berhasil Bisa bikin event-eventnya juga Gue sementara agak ngeri sih disebut, takut para pembaca ini lebih cepet nih Iya Yang punya fandom Yaudah, kalau gitu di edit aja Diedit aja Diedit aja ya padahal Iya 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 Jadi nanti di selain di luar merchandise Yang kita akan bikin juga nih, kawan-kawan Sama Demalev Indonesia kita juga akan ada aktifasi Mungkin ada promo digitalnya juga Kayak gimana nanti bisa dijelasin sama Bang Rico Intinya sebenernya gini sih, kalau gue melihat Memang ada perbedaan market yang signifikan sih Bi Sebenernya Menurut gue mungkin ya, dari segi generasi juga beda nih Nil Iya Ya kan, dari segi generasi berbeda Terus mungkin scoop marketnya juga beda Nah jadi Tapi message-nya sama Iya That's why menurut gue collab ini harusnya seru banget Iya Dan Kita seneng sih akhirnya kejadian Iya Jadi kita lagi develop Lagi develop Mudah-mudahan dalam 1-2 bulan ke depan kita bisa rilis Iya Cuma yang pasti gue bisa jamin Ini bukan collab seperti biasanya Karena Pesannya besar dibalik itu Iya Kita juga ada campaign di Youtube Iya Kita berencana bikin klip juga secara proper Iya Dan yang pasti benar kata Daniel tadi, ini buat Indonesia Buat Indonesia Buat Indonesia Iya Untuk kita semua Dan apa ya, ini kehormatan banget sih Gue bisa ada disini sekarang Dan kayak Kita dong ko Kita dong Gue senem banget Senem asli, senem banget Nontonin Maksudnya gila men Bim Bim sama kakak juga duduk di sofa ini Iya Hot sofa yo Dan sekarang gue disini gitu kan Dan Habis ini Otman Oh iya Oh iya bisa 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 Beli ngobrol ya So So ya It's been a pleasure Dan gue juga udah gak sabar sih Buat kolaborasi kita ya Mudah-mudahan ini bisa Memberikan Impact yang lebih besar lagi Buat You know Anak-anak Jakarta Anak-anak Indonesia gitu ya Untuk bisa lebih mencintai Indonesia lagi disini Oke Gaya mereka Bisa lebih bangga Iya Dengan negara kita Dan kota kita juga Niko Sadess Jadi jangan beli Supreme mulu Iya Kayak Riko Tuh kagak gue ada duit Beli Supreme Nah sekarang Bicara soal Tujuan kita Buat lebih bangkitin Industri kreatif juga ya Di Indonesia Menurut pandangan lo ini Floating Line Indonesia beberapa tahun terakhir Gimana itu Nel? Kalau dulu kan lo masih Single player lah Yang main Kata-kata Indonesia Dan sayangannya Belum banyak Iya Tapi menurut lo Gimana nih sekarang? Industri Floating Line di Indonesia Gue pas kemarin kita ke Yang pas di USS ya Iya Itu Orang ngantri abis-abisan untuk kompas Itu gue yang kayak seneng banget sih Melihatnya Iya Keren banget aja Dan maksudnya Kayak hype-nya udah sampai segitunya gitu Betul-betul Dan gue berharap banget Bukan cuma kompas aja Tapi banyak lah Kayak kalian Urbane juga Demal of Indonesia juga Dan banyak lokal brand lainnya Yang Semakin jadi naik Dan orang-orang pun juga Se-hype itu Untuk ngejer Produk lokal Indonesia Tapi ya Tapi ya gitu Kalau misalnya Produknya dibajak juga Yang ada Value-nya jadi semakin turun sih Kayak gitu sih Iya Itu yang gue lihat juga Makanya jadi kalau bisa Janganlah dibajak gitu Udah Bajak yang luarnya gak apa-apa Tapi janganlah bajak yang lokal Kayak gitu kan Kayak gitu sih Mereka kejam Ya Mereka tuh udah bisnis banget Dan Kemungkinan akan dibajak Kita Sebenarnya sampai Demal of Indonesia pun juga Sampai satu toko-satu tokonya Sempat dibajak gitu Di Jogja dulu Persis Satu toko-nya maksudnya gimana tuh? Jadi kan Toko kita itu selalu punya konsep gitu kan Jadi Ada di Jogja Di Malioboro Dia buka Billboardnya gede Demal of Indonesia Pertama kali Di Jawa Tengah Hadir Dan itu Bajakan Oh iya Gue pikir official Bukan Jadi ada foto gue Ada Dibajak semuanya Ada merchandise-nya Ada Loh langsung Ya Akhirnya Sama Orang Haki juga Samperin Dan lain-lain Akhirnya udah tutup sih sekarang Tapi ya Segitunya Gitu Bajakan saat ini Kayak gitu sih Gue kira cuma sepatu Raffles yang ngantri Clothing Cuma kemarin gue pulang Lewat hari-hari Ngantri loh kok Ya itu mah Sembako Atau kok Belum buka udah ngantri Belum siap sih Parkiran susah tuh Hari-hari Itu lokal produk juga Iya bener Hari-hari emangnya Days kan Days hari-hari Ada lagi tambahan-tambahan Shoutout-shout mungkin Oke Well Gue pengen shoutout ke Basically Winsatria juga gitu ya Museum of Toys Thank you so much Dia sih actually yang organize kita Untuk ketemu juga Betul sekali Betul sekali It's amazing Dan mudah-mudahan Again Kalian sendiri juga Nanti ada kerja sama-sama Museum of Toys Bikin-bikin toys juga Iya Pengen ya Kedepannya Kemarin baru kita naikin profilnya ya Bi Iya Cuma vendor di sana lagi tutup semua Oh iya Oh Lagi di sana Biasanya kalau di sana Katanya selama sebulan penuh Tutupnya Imlek ya Bi Iya Imlek dan Corona Oke Jadi sedikit terhambat tuh Buat distribusi dan produksinya Padahal pake jeruk lemak enak banget Oh itu birnya Karena boleh-boleh Baik Oh 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 Oh